Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di penggilingan pada Mei 2023 mengalami kenaikan secara year-on-year. Kenaikan juga terjadi pada harga gabah kering panen dan harga gabah kering giling. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di penggilingan mengalami kenaikan secara year-on-year. Untuk beras kualitas premium naik sebesar 22,19%, medium 21,40%, dan luar kualitas 17,15%. Pada Mei 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan mencapai Rp11.624 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan dibanderol Rp11.006 per kilogram dan harga beras luar kualitas sebesar Rp10.429 per kilogram. Untuk rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp5.583 per kilogram, naik 3,37% pada Mei 2023. Sementara di tingkat penggilingan, gabah kering giling dibanderol Rp5.732 per kilogram, naik 3,77% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga gabah kering giling di tingkat petani mencapai Rp6.158 per kilogram, naik 0,86% pada Mei 2023. Sementara di tingkat penggilingan, gabah kering giling mencapai Rp6.264 per kilogram, naik 0,71%. Data harga gabah oleh BPS ini diperoleh dari survei harga produsen beras di penggilingan terhadap 917 perusahaan penggilingan di 31 provinsi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel